Kalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesia. Terima kasih. Andaikan jikalau nanti saya ditahan, jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan atau saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasannya berarti ini adalah bentuk bahwasannya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita ceritakan. Sebab kenapa? Saya dilaporkan, dilaporkan sempat kilat, sedangkan masih banyak para penista-penista Allah, penista-penista agama dilaporkan, tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan, jikalau nanti andaikan jikalau saya masuk, diperiksa, saya tidak keluar lagi, berarti saya telah ditahan, berarti saya telah dipenjara, maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesia, wahai rakyat, wahai bangsa, khususnya umat Islam, para ulama, para haba'i, para giyai, bukalah mata kalian, bahwasannya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan keadilan, jangan pernah tunduk kepada kezaliman, dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah, jangankan dipenjara, nyawa, jiwa saya, murah harga. NKRI harga mati. Nggak, lebih bangga ditahan. Ya Allah. Pemeriksa Penyidik Fakta penyidikan dan pemeriksaan hari ini, penyidik mendapatkan dua alat bukti, yang sah serta didukung barang bukti, sehingga penyidik meningkatkan status hukum BS menjadi tersangka, ujar Direktur Reserse Kriminal, khusus Polda Jabar, Kombes Arief Rahman, Dima Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin. Bahar diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya dilaporkan ke Polda Meterjaya, dengan nomor laporan polisi bernomor B6354, dan seterusnya. Bahar sendiri memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan. Dia datang sekitar pukul 12.55 WIB, didampingi tim kuasa hukumnya. Arief mengatakan penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan dua alat bukti yang dikantongi penyidik. Atas penetapan tersangka ini, Bahar pun langsung ditahan dan tak keluar dari Polda, Jawa Barat. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan, kata Arief. Seperti diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan kepenyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung. Oke, nah ini gak jelas ya. Sebenarnya di atas mengatakan berita bohong, kemudian di bawahnya mengatakan penyebaran kebencian. Itu mungkin maksudnya dua-duanya ya. Juga ada berita dari Kumparan ya. Yaitu, Polda Jabar menetapkan Bahar bin Smith tersangka dugaan ujaran kebencian. Penetapan tersangka diumumkan pada Senin malam atau setelah Bahar menjalani pemeriksaan di Polda, Jawa Barat. Selain itu, Polda Jabar juga menetapkan pengunggah video ceramah Bahar di Youtube berinisial TR sebagai tersangka karena dinilai telah menyebarkan berita bohong. Penyidik telah mendapatkan setidaknya dua alat bukti yang sah sesuai dengan pasal 184 KUHP, serta didukung barang bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan seorang sebagai tersangka, kata Dires Krimsus, Polda Jabar, Kombes Arief Rahman, Dima Polda Jabar, Senin 3 Januari. Keduanya ditetapkan jadi tersangka usai diperiksa sejak pukul 12.15 WIB. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang sah. Maka penyidik telah meningkatkan status hukum saudara BS Bahar Smith dan TR sebagai tersangka, ucap Arief. Sebelumnya, selain Bahar, TR yang merupakan pengunggah konten video di Youtube pun turut diperiksa oleh polisi. Polisi sempat memeriksa sekitar 50 saksi dan menyita sejumlah barang bukti seperti flash disk dan ponsel dalam perkara tersebut. Bahar harus kembali berurusan dengan hukum. Dia dilaporkan terkait ceramahnya di Kabupaten Bandung atas dugaan ujaran kebencian. Kasusnya bahkan sudah naik penyidikan. Polda Jabar belum membeberkan secara detail kasus tersebut. Habib Bahar dijerat dugaan tindak pidana menyebar informasi untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, jumto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah ya, lagi-lagi pasal ini ya. Sampai berapa banyak kita akan korban terus-menerus. Coba ini ada lagi beritanya. Jadi tersangka ujaran kebencian, Bahar Smith langsung ditahan Polda Jawa Barat. Habib Bahar Ben Smith dan seorang pengunggah video ceramahnya ke YouTuber inisial TR telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat. Penetapan tersangka diumumkan pada Senin 3 Januari malam setelah mereka berdua menjalani pemeriksaan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith dan TR langsung dilakukan penahanan di Polda Jawa Barat. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan dimaksud kepada BS dan TR, penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan, kata Dir Res Krimsus Polda Jabar, Kombes Arief Rahman di Mapolda Jawa Barat, Senin 3 Januari. Arief menjelaskan ada alasan yang dinilai subjektif dan objektif untuk memutuskan penahanan pada Bahar. Alasan yang dinilai subjektifnya ini, Bahar dikhawatirkan bakal melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!